Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to the channel Arsika Design Channel yang komposes dunia arsitektur, interior, dan furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika Di pesudu kali ini, kami akan mendirikan jasa kontaktur rumah tinggal 1 lantai Yang merugaskan di Indramayu Wah, pastinya sudah penasaran kan guys? Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk anda Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun Mendesesela kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Arsika, di pesudu kali ini kami akan mendirikan finishing pembangunan rumah tinggal 1 lantai Yang berlokasikan di Indramayu Hunian kali ini digunakan finishing material keramik Berwarna coklat pada area dinding Yang memiliki keuntungan tersendiri Metal 1 ini paling populer untuk fasad Yang berkonsep modern Karena motif yang dimiliki keramik beragam Hingga cocok dengan gaya manapun Penggunaan keramik di inding memang paling sering digunakan Karena memiliki keunggulan lebih kuat dan tahan lama Pembersihannya pun juga paling mudah dan efisien Nah, mari kita bahas berbagai fungsi fasad pada rumah Pertama sebagai visual rumah yang dilihat Pertama kali Posisi fasad yang berada di tampilan depan rumah Menjadikan fungsinya sebagai ekstradial pertama rumah Yang dilihat serta dinilai oleh orang-orang yang datang ke rumah Dari bangunan fasad menjadi patokan atau ciri khas suatu bangunan Sehingga saat orang-orang mencari letak rumah Anda Akan jauh lebih mudah Dua, menunjukkan gaya suatu rumah Fasad suatu rumah dapat menunjukkan gaya atau arsitektur Yang ingin ditunjukkan si pemilik rumah Maka dari itu komponen yang dipasang pada fasad Harus benar-benar menggambarkan ciri khas dari bangunan rumah Contohnya untuk kaya rumah modern saat ini Populer dengan fasad dari dinding keramik Yang memiliki motif beragam yang dari simple sampai elegan Ketiga, memiliki nilai komersial pada bagian rumah Semakin bagus fasad rumahnya atau semakin indah Tentu akan berpengaruh juga saat rumah mungkin akan dijual Karena fasad yang bagus akan membuat banyak orang tertarik Untuk melihat dan memilikinya Keempat, menggambarkan tata ruang suatu rumah Fasad sendiri dapat menunjukkan kesan dan karakter pada sebuah bangunan secara keseluruhan Maka dari itu bentuk dekorasi ekstario dari fasad Harus disesuaikan dengan konsep ruang yang ada di keseluruhan rumah Tidak hanya yang berada di luar Karena di layar pertama Nama juga disesuaikan dengan organisasi tatanan di dalam rumah Kelima, fungsi ketahanan Salah satunya membuat bangunan atau hunian lebih awet Dan tahan lama serta bertahan untuk jangka waktu yang lama Material yang nantinya dipilih untuk fasad juga sangat berpengaruh Untuk bangunan luar Yang sering menghadapi perubahan cuaca Bisa juga panasnya patah hari secara langsung Atau juga dari hujan Pada dalam hunian ini disesuaikan dengan penggunaan intermoderen Yang menciptakan suasana ruang yang nyaman Dan terasa hangat saat quality time bersama keluarga ya guys Hunian ini juga dioptimalkan pada bencana alami Dengan disediakan metal kaca di area sisi ruangan Wow sudah terbukti kan guys Bahwa tim Arsika memaksimalkan Pengejaan pembangunan rumah dengan sepenuh hati Dan mewujudkan hunian pian klien kami menjadi kenyataan Yang menjadi kepuasan bagi klien kami Nah menunggu apa lagi nih guys Yuk gunakan jasa desain dan jasa kontraktor kami Kami akan melayani dengan mengutamakan kepuasan anda Oke guys sekian video dari kami Ayo wujudkan benar anda bersama Arsika Desai See you on next video bye bye Sub indo by broth3rmax